Itu merupakan pemahaman yang keliru, yang sebenarnya dimaksud adalah jika seorang sahabat saja mau menolong kita karena kepentingannya sendiri, terlebih lagi Bapak kita yang murah hati. Oleh karena itu kita dapat meminta dengan yakin, ayat yang ke-9 dan 10. Karena kita tahu Allah lebih besar daripada manusia yang penuh celah, ayat yang ke-11 sampai ke-13. Allah bukanlah sosok sahabat dalam perumpamaan itu, melainkan kebalikannya. Kami persembahkan program Santa Panrohani Terambil dari Lukas Pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas Pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Lukas Pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Di antara kalian, apakah ada ayah yang memberikan ular kepada anakmu kalau ia minta ikan? Judul Renungan kali ini, doa yang penuh keyakinan, ditulis oleh Sheridan Fauci. Setelah berusaha selama bertahun-tahun untuk memiliki anak, Richard dan Susan sangat gembira ketika Susan akhirnya hamil. Namun masalah kesehatan Susan menyebabkan kehamilannya berisiko, sehingga Richard terjaga setiap malam berdoa untuk istri dan anaknya. Suatu malam, Richard merasa bahwa ia tidak perlu terlalu gigih berdoa, karena ia yakin Allah sudah berjanji akan menyertai dalam segala sesuatu. Seminggu kemudian Susan mengalami keguguran, Richard sangat terpukul dalam hati ia bertanya-tanya, apakah mereka kehilangan bayi itu karena ia kurang gigih berdoa? Saat pertama kali membaca teks Alkitab hari ini, mungkin kita mengira itulah yang diajarkan. Dalam kisah ini, seorang sahabat yang terkadang dianggap melambangkan Allah hanya akan bangun dari tempat tidur untuk menolong sahabatnya karena sikap sahabatnya yang bersih keras sekaligus agak menyebalkan. Lukas Pasal 11 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan. Jika itu yang kita tangkap, maka kisah ini menyeratkan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan hanya ketika kita mendesaknya. Karena itu jika kita tidak gigih berdoa, mungkin Allah tidak akan menolong kita. Namun para penafsir Alkitab, seperti Klein, Snodgrass, meyakini bahwa itu merupakan pemahaman yang keliru. Yang sebenarnya dimaksud adalah jika seorang sahabat saja mau menolong kita karena kepentingannya sendiri, terlebih lagi Bapak kita yang murah hati. Oleh karena itu kita dapat meminta dengan yakin ayat yang ke sembilan dan sepuluh. Karena kita tahu Allah lebih besar daripada manusia yang penuh celah. Ayat yang ke sebelah sampai tiga belas. Allah bukanlah sosok sahabat dalam perumpamaan itu, melainkan kebalikannya. Aku sungguh tidak tahu mengapa kamu kehilangan bayimu, kata saya kepada Richard. Tetapi aku tahu, itu bukan karena kamu tidak cukup gigih untuk berdoa. Allah tidak seperti itu, kata saya kepada Richard. Jika sosok sahabat dalam cerita itu mewakili Allah, apa gambaran yang diberikannya tentang Allah? Jika ayat sebelas sampai tiga belas memperjelas maksud perumpamaan itu, seperti apakah Allah itu sebenarnya? Ya Bapak, hari ini aku membawa semua kebutuhanku dan kebutuhan orang lain kepadamu. Karena aku percaya engkau akan mendengar dan menjawabnya. Aku bersyukur karena jawabanmu tergantung pada kebaikanmu dan bukan kata-kata yang ku ucapkan dalam doa. Jangan sekarang berjaga lah. Terima kasih. Jangan sekarang berjaga lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.